Hai beberapa formasi garis keberuntungan yang akan saya sebutkan disini semoga ada di tangan anda kita lihat formasi garis baik tangan kanan ataupun di tangan kiri ataupun ada di keduanya jika ada di tangan kanan tentunya lebih baik karena itu berjalan ke di masa depan jika ada garis kehidupan garis kepala lalu ada muncul garis kesehatan disini sehingga membentuk formasi segitiga segitiga makin lebar formasi makin lebar segitiga ini terjadi maka makin besar rezekinya akan didatang makin besar kekayaannya akan datang jadi makin lebar jangkauan dari segitiga ini semakin besar pula keberuntungan yang akan didapat atau dicapai oleh pemilik tangan tersebut formasi garis kesehatan garis kepala garis kehidupan membentuk segitiga selanjutnya ada formasi yang dibentuk oleh garis kehidupan garis kepala garis hati dan ditambah garis nasib dia akan berbentuk huruf M terkadang garis ini berbentuk M seperti ini terkadang juga garis nasibnya muncul di tengah-tengah dia juga berbentuk huruf M agak sama jadi jika dia muncul disini juga akan berbentuk seperti huruf M dikatakan jika ini ditemukan bahwa pemiliknya adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dalam bidang keuangan dan kebahagiaan dalam bidang pernikahan namun mungkin di usia-usia tertentu tidak sama bagi setiap orang lalu formasi huruf H ini dibentuk oleh garis nasib yang muncul hanya di tengah-tengah saja ini dikatakan akan mendapat kekayaan atau hasil dari sebuah usaha yang dilakukan dapat dicapai setelah pertengahan umur akan mendapat menikmati hasil keberuntungan dan kekayaannya di pertengahan umur semua formasi tadi yang bagus adalah jika garis-garis itu tidak ada yang putus atau tanda silang ada formasi garis nasib panjang naik ini jika tanpa putus ini agak tidak bagus gambarnya jadi garis nasib naik ada garis Apollo atau garis matahari juga naik sejajar jadi seolah-olah ada dua garis nasib membentuk kotak di tengah ini akan mendapatkan kebahagiaan diadatara kebahagiaan yang tidak terhingga mungkin dia mendapat pekerjaan yang bagus dan juga popularitas yang bagus di samping juga mungkin punya bisnis yang maju tetapi di satu sisi dia juga terkenal dalam bidang yang lain dia mungkin punya usaha sendiri tetapi dia juga terkenal dalam bidang yang lain namun diusahakan agar selalu ingat pada keluarga besar agar tidak terlena dengan pencapaian atau cita-cita yang telah tercapai